Halo adik-adik bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Semoga selalu dalam pelindungan Tuhan yang Maha Esa Berjumpa kembali bersama Bu Puspa Dalam pelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti Di channel Bali Puspa Pada kesempatan kali ini Bu Puspa ingin sharing pada adik-adik Atau memberikan soal-soal Atau latihan soal yang sering kelihatan pada saat PA DHS tentunya di kelas 2 semester 2 Bagi adik-adik SD kelas 2 Akan menghadapi yang namanya penilaian akhir tahunan Atau penilaian akhir semester Nah untuk menghadapi semua itu Adik-adik semua harus belajar Karena penilaian kali ini akan dilakukan di sekolah Jadi tolong dipersiapkan dengan baik Ya sebelum kita mulai latihan soal ini Ada kalinya silahkan subscribe channel ini dulu Dan like sebanyak-banyaknya Serta video ini bisa di share di media sosial kalian Kita bahas satu persatu dari soal yang Bu Puspa kumpulkan disini Yaitu ada 16 soal Kita bahas nih Nomor satu Empat perilaku mulia atau budi luhur dalam agama Hindu disebut dengan Ya jadi dalam agama Hindu Empat perilaku yang mulia itu disebut dengan Catur paramita Kemudian nomor dua Perilaku catur paramita wajib dilaksanakan oleh Ya siapa yang wajib melaksanakan perilaku catur paramita ini Tadi sudah diketahui bahwa perilaku catur paramita ini adalah perilaku yang mulia Atau berbudi luhur Nah siapa saja yang berperilaku mulia atau berbudi luhur Ya ada anak-anak Remaja Semua orang ya Jadi jawabannya adalah Semua orang Bukan hanya anak-anak saja ya Bukan hanya remaja saja yang berbuat baik Tetapi Semua orang Nomor tiga Perilaku maitri membuat kita memiliki banyak Nah ini adalah salah satu bagian dari catur paramita Yang artinya Persahabatan Atau berperilaku baik terhadap Yang namanya teman atau sahabat Nah pada saat kita melakukan maitri ini Membuat kita memiliki banyak Ya temannya Kalau musuh sudah salah Dan harta benda juga salah Nomor empat Sikap bersahabat dengan orang lain dapat menciptakan Nah bagaimana sikap kita Kalau kita bisa bersahabat dengan orang lain Apa yang akan didapatkan Apakah pertengkaran, kedamaian, perselisihan Nah kalau bagian A sama C itu Salah ya Yang benar adalah B Kedamaian Kita lanjutkan nomor lima Gek ratih menolong temannya yang sedang jatuh Perbuatan Gek ratih Contoh dari perilaku Ya disini ada Karuna, Mudita, Upeksa Nah tadi ada salah satu bagiannya yaitu maitri Kemudian yang kedua adalah bagian dari catur paramita yaitu karuna Kemudian Mudita dan Upeksa Nah kata kunci disini adalah menolong Jadi apa yang bisa kita ambil dari pengertian masing-masing bagian yaitu dari bagian catur paramita yang artinya suka menolong, suka membantu yaitu bagian karuna Nomor 6 Berarti itu sudah salah ya Yang harus adik-adik lakukan pada saat menolong harus dengan hati yang tulus ikhlas Nomor 7 masuk ke materi ramayana Nah perjalanan ramah disebut dengan Ya mana yang artinya dari bagian A sampai C Mana yang artinya perjalanan ramah Ya sudah jelas disini ya Jawabannya adalah A Ramayana Itu artinya merupakan perjalanan ramah Dimana ramayana ini berasal dari kata ramah dan ayana Rama dan ayana Nomor 8 Resi walmiki menulis kitab Ya jadi resi walmiki itu menulis kitab yang namanya ramayana Nomor 9 Permesuri dari Rama bernama Ya jadi istri dari sang Rama itu namanya adalah Dewi Sita Kemudian nomor 10 Ayah dari sang Rama adalah Siapa nama ayah dari sang Rama? Ya Prabu Dasarata Kalau Prabu Janaka ini adalah Ayahnya si Dewi Sita Kemudian Wibisana adalah adik kandungnya Si Rahwana Kita lanjutkan nomor 11 Jatayu menolong Dewi Sita saat diculik oleh Jadi Jatayu ini adalah seekor burung yang menolong Dewi Sita Saat diculik oleh Rahwana Jadi Rahwana lah yang menculik Dewi Sita Kemudian nomor 12 Rahwana adalah raja dari kerajaan Ya sudah jelas disini adalah Alengka Pura B jawabannya ya Kita lanjutkan nomor 13 Di bawah ini merupakan tokoh ramayana bersifat baik kecuali Kita lihat ya Bagian yang A Rama Ini sifatnya Baik ya Kemudian Sita Ini juga sifatnya Baik Kemudian Rahwana Sifatnya Jelek ya Betul buru atau jahat Jadi jawabannya adalah C Nomor 14 Kerajaan Salakan Negara terletak di daerah Nah sekarang masuk ke materi sejarah di daerah setempat ya Bagaimana perkembangan agama Hindu masuk ke daerah setempat Itu judul babnya Kerajaan Salakan Negara terletak di daerah Apakah daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Yang paling tepat disini adalah Jawa Barat Nomor 15 Candi terbesar di Jawa Tengah Jadi Candi ini juga merupakan peninggalan dari perkembangan agama Hindu Yang ada di Jawa Tengah Itu adalah Candi Prambanan Kemudian yang terakhir nomor 16 Prasasti Belanjong ditemukan daerah Di daerah Bali tepatnya Yaitu yang mana Sanur, Giyanyar Atau Karangasem Ya jadi jawabannya adalah Daerah Sanur Ya itu tadi latihan soal Yang bisa buku sepa bahas pada kesempatan kali ini Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan Untuk itu silakan adik-adik pelajari latihan-latihan soal yang sudah diberikan oleh gurunya di sekolah Serta kalau ada kisi-kisi lebih bagus yaitu untuk mempersiapkan penilaian akhir semester ini Ibu ucapkan semoga sukses dalam menjawab penilaian akhir semester dengan baik dan benar Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak video ini dengan baik Sampai berjumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton